Selain bertugas mengoperasikan kilang LNG, Barek LNG juga hadir di tengah-tengah masyarakat Bontang melalui program Community Development atau Komdev dengan fokus dalam meningkatkan kemandirian dan perekonomian masyarakat, tak terkecuali para warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 3 Bontang. Melalui program Kampung Asimilasi Bontang Lestari, para warga binaan pemasyarakatan lapas kelas 3 Bontang dibina untuk menjadi tenaga kerja produktif yang memiliki keterampilan selepas mereka selesai menjalani masa tahanan. Berbagai usaha dijalankan dalam program Kampung Asimilasi Bontang Lestari. Usaha tersebut ialah budidaya tanaman sistem hidroponik, ternak ayam organik, pembuatan kerajinan berbahan drum bekas, pembudidayaan lele, dan budidaya buah naga. Program ini telah dijalankan oleh Barek LNG sejak bulan Mei tahun 2017. Program Kampung Asimilasi Bontang Lestari dijalankan Barek LNG untuk membantu lapas bontang dalam mempersiapkan warga binaan yang produktif, handal, dan siap berkarya di masyarakat. Spesialis CSR Community and Development Corporate Communication Department Barek LNG, Reta Yudistiana, menjelaskan bahwa program Kampung Asimilasi Bontang Lestari menjadi bentuk komitmen Barek LNG untuk maju bersama masyarakat yang juga merupakan visi misi Komdev Barek LNG. Jadi melalui program Kampung Asimilasi Bontang Lestari ini, kita sudah menjalankan ada 6 program di sini, dimulai dari luar itu ada budidaya ayam organik, tenang ayam organik, kemudian yang bisa kita lihat di sini ada tanaman hidroponik, kebun hidroponik, kemudian juga ada budidaya lele, di dalam nanti bisa dilihat, ada juga kebun buah naga, kerajinan furniture dari deram bekas, dan juga pembinaan spiritualnya. Adanya program Kampung Asimilasi Bontang Lestari dapat membantu lapas kelas 3 Bontang dalam mencetak warga binaan pemasyarakatan yang memiliki jiwa kemandirian dan lebih berkualitas ketika nantinya kembali ke dalam masyarakat. Kepala Lapas Kelas 3 Bontang, Heri Yu Suwanto, mengakui bahwa program Komdev dari Bareka ONG ini benar-benar membantu lapas dalam mempersiapkan warga binaan yang mandiri serta punya keahlian dan keterampilan. Yang pertama, kami dari Lapas Bontang mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada manajemen PT. Badak yang selama ini sudah sangat-sangat membantu kegiatan pembinaan di Lapas Kelas 3 Bontang. Kemarin 2017 kita sudah sama-sama membuka Kampung Asimilasi di Lapas Bontang ini yang kegiatannya adalah berupa peternatan ayam kampung organik dan perkebunan, buah naga, terus ada lele, dan ada kegiatan bengkel kerja di bengkel kita. Nah, semua itu dilakukan oleh warga binaan kami yang sudah memasuki masa asimilasi.